Intro Sebelum teknologi secanggih sekarang, anak-anak zaman dulu banyak membaca melalui buku-buku sebagai pengisi waktu luang. Buku-buku yang menjadi favorit kala itu adalah tentang legenda-legenda yang ada di Indonesia. Kisah-kisah legenda itu menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak kala itu. Orang-orang tua dulu juga masih mempercayai legenda-legenda, sehingga menambah rasa keingin tahuan karena kesaktian-kesaktian dari kisah itu. Banyak sekali kisah-kisah legenda berasal dari Pulau Jawa yang tentunya memiliki pesan moral di dalamnya. Salah satu kisah legenda yang paling terkenal kala itu adalah tentang Aji Saka. Berikut adalah kisah legenda tentang Aji Saka yang mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka adalah seorang pemuda sakti dari Majeti bersama dua orang punggawa atau abdi setianya yaitu Dora dan Sembada. Kedua abdi ini sama-sama setia dan sakti. Satu saat Aji Saka ingin pergi menenggalkan Pulau Majeti, dia menunjuk Dora untuk menemani-nya mengembara, sedangkan Sembada disuruh tetap tinggal di Pulau Majeti. Aji Saka menitipkan pusaka andalanya untuk dijaga oleh Sembada. Dia berpesan supaya jangan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun, kecuali pada Aji Saka sendiri. Di suatu daerah, ada kerajaan bernama Medang Kamulan yang diperintah oleh seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar. Kerajaan yang sangat makmur sejahtera yaitu Kerajaan Medang Kamulan, rakyatnya hidup sejahtera. Kerajaan Medang Kamulan dipimpin oleh seorang raja arif bijaksana bernama Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar sangat cinta terhadap rakyatnya. Pada suatu hari, juru masak kerajaan Medang Kamulan yang bertugas membuat makanan untuk Prabu Dewata Cengkar mengalami kecelakaan saat memasak. Salah satu jarinya terkena pisau hingga putus dan masuk ke dalam masakannya tanpa dia ketahui. Disantaplah makanan itu oleh Dewata Cengkar. Dia merasakan rasa yang enak pada masakan itu. Dia bertanya daging apakah yang dia makan. Juru masak baru sadar bahwa tangannya yang teriris telah disantap Dewata Cengkar. Koku itu menjawab bahwa daging yang dimakan adalah jari tangannya yang teriris dan tak sengaja masuk ke dalam masakannya. Dewata Cengkar pun ketagihan dan berpesan supaya memasakkan hidangan daging manusia setiap hari. Dia meminta sang patih kerajaan supaya mengorbankan rakyatnya setiap hari untuk dimakan. Oleh karena terus-menerus makan daging manusia, sifat Dewata Cengkar berubah 180 derajat. Dia berubah menjadi raja yang kejam lagi pengis dan pemakan daging manusia. Setiap hari raja memakan seorang pria yang dibawa oleh patih jugul muda. Sebagian rakyat takut kepada rajanya dan diam-diam melari ke daerah lain. Resiko dari pelarian ini adalah jika diketahui sang raja, maka orang tersebut akan diberi hukuman mati dengan cara disantap oleh sang raja. Pada saat itu juga Aji Saka dan pengawalnya tiba di kerajaan Medang Kamulan. Mereka heran dengan keadaan yang sepi dan menyeramkan. Dari seorang rakyat, beliau mendapat cerita kalau raja Medang Kamulan gemar makan daging manusia. Aji Saka menyusun siasat. Dia menemui sang patih untuk diserahkan kepada Dewata Cengkar agar dijadikan santapan. Awalnya sang patih tidak setuju dan kasihan. Tetapi Aji Saka bersih keras dan akhirnya diizinkan. Dewata Cengkar pun keheranan karena ada seorang pemuda tampan dan bersih ingin menyerahkan diri. Aji Saka mengatakan bahwa dia mau dijadikan santapan asalkan dia diberikan tanah seluas ikat kepalanya dan yang mengukur tanah itu harus Dewata Cengkar sendiri. Sang Prabu pun menyetujuinya. Kemudian mulailah Dewata Cengkar mengukur tanah. Saat digunakan untuk mengukur, tiba-tiba ikat kepala Dewata Cengkar terus memanjang sampai menutupi seluruh kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Dewata Cengkar pun marah setelah mengetahui niat Aji Saka untuk mengakhiri tirani Prabu Dewata Cengkar. Ketika Prabu Dewata Cengkar marah, sorban Aji Saka kemudian membungkus tubuh sang Prabu. Ikat kepala itu lalu membungkus seluruh tubuh sang Prabu. Panjang ikat kepala Aji Saka yang digunakan untuk mengukur tanah tadi telah sampai di jurang dekat pantai Laut Selatan. Maka Dewata Cengkar terdorong ke jurang pantai Laut Selatan. Dia terlempar ke laut dan seketika berubah menjadi seekor buaya putih. Sebagai ucapan terimpa kasih dari rakyat Mendang Kamulan, Aji Saka diangkat sebagai raja Mendang Kamulan. Setelah penobatan, Aji Saka mengutus Dora pergi ke Pulau Majeti untuk mengambil pusaka andalanya. Kemudian pergilah Dora ke Pulau Majeti. Sesampai di Pulau Majeti, Dora menemui sembada untuk mengambil pusaka. Sembada pun teringat akan pesan Aji Saka saat meninggalkan Pulau Majeti untuk tidak menyerahkan pusaka tersebut kepada siapapun, kecuali kepada Aji Saka. Dora yang juga berpegang teguh kepada perintah Aji Saka untuk mengambil pusaka memaksa supaya pusaka itu diserahkan. Kedua abdi setia tersebut beradu mulut bersikuku pada pendapatnya masing-masing. Dan akhirnya mereka berdua bertempur. Pada awalnya mereka berdua hati-hati dalam menyerang karena bertarung melawan temannya sendiri. Tetapi pada akhirnya benar-benar terjadi pertumpahan darah. Sampai pada titik akhir, yaitu kedua abdi tersebut tewas dalam pertempuran karena sama-sama sakti. Aji Saka kemudian teringat akan perintahnya kepada Sembada agar senjatanya tidak diberikan kepada orang lain dengan dali apapun. Menyadari akan kesetiaan kedua utusan dengan bergegas ia menyusul ke Gunung Kendeng untuk mencegah perselisihan di antara mereka. Tetapi sesampai di tempat itu, dia mendapati kedua utusannya sudah tergeletak di tanah bermandikan darah. Aji Saka memang dapat mengetahui alasan perselisihan itu, tapi mereka terlanjur sudah tak bernyawa. Aji Saka merasa bersalah karena memberi perintah yang menimbulkan pertentangan pada kedua utusannya. Dalam hatinya ia bersedih atas kejadian itu. Untuk mengenang tatanan dan sabda pertamanya sebagai seorang raja yang pada akhirnya malah berdampak celaka. Ia kemudian memotong kulit pohon, di mana kedua mayat utusannya itu diletakkan untuk sementara waktu dan menulis sejarah tentang apa yang terjadi. Kalimatnya sebagai berikut. Hono Choroko Dalam bahasa Jawa artinya Ono Wong Luru Dalam bahasa Indonesia berarti ada dua orang. Doto Sowolo Dalam bahasa Jawa Podo Kerengan Dalam bahasa Indonesia artinya adalah mereka berdua berantem atau berkelahi. Podo Joyonyo Dalam bahasa Jawa berarti Podo Joyonyi Dalam bahasa Indonesia memiliki arti kurang lebih sama-sama kuatnya. Mogobotongo Dalam bahasa Jawa memiliki arti mergoda di batang loroni. Dalam bahasa Indonesia diartikan maka darah itu jadilah bangkai semuanya atau mati dua-duanya karena sama kuatnya. Haji Saka kemudian membaca ulang tulisannya. Namun tulisan itu membuatnya terkejut karena di dalam empat kalimat itu semua bunyi vokal terwakili. Untuk meyakinkan dirinya tentang hal itu yang mengucapkan setiap suku kata dari setiap kalimat secara terpisah sebagai Setelah beberapa saat menghendinkan cipta, Haji Saka memutuskan untuk menggunakan suku kata ini sebagai sistem tulisan baru di Jawa dan sebagai pengingat kedua utusannya yang setia. Itulah legenda tentang Haji Saka yang dulu sering diceritakan oleh orang tua. Saat ini cerita-cerita legenda dianggap sebagai mitos, sebuah mitos yang tidak saja bertutur tentang sejarah mulai dikenalnya Aksara atau tulisan bagi orang Jawa, melainkan juga menjadi momen penanda penting tentang signifikasi sebuah tradisi literasi dalam kebudayaan Jawa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.